Diam-diam Iris Bella gugat cerai Amar Zoni ke pengadilan agama Depok, rumah tangga di ujung tanduk. Kabar mengejutkan datang dari pasangan selebritas Iris Bella dan Amar Zoni, yang kabarnya pernikahan mereka berada di ujung tanduk. Kabar itu diperkuat karena Iris Bella diam-diam menggugat cerai Amar Zoni ke pengadilan agama Depok, Jawa Barat. Hakim dan humas pengadilan agama Depok, Kamal Sharif menyampaikan bahwa pihaknya menerima berkas gugatan cerai dari Iris Bella, yang ditujukan kepada Amar Zoni. Pengajuannya didaftarkan pada Senin, tanggal 6 November tahun 2023, kata Kamal Sharif dikutip dari kanal YouTube Indosiar. Kamal mengatakan berkas gugatan cerai Iris Bella diterima petugas pengadilan dengan diberikan nomor perkara 3123, PDT-G-2023, PADEPOK. Sidang pertama sudah digelar pada tanggal 16 November tahun 2023. Tapi penggugat, Iris tidak datang dan hanya diwakili kuasa hukumnya saja, ucapnya. Sementara Muhammad Amar Akbar tidak hadir di persidangan. Jadi yang hadir hanya pihak Iris Bella, tambahnya. Kamal mengakui pengadilan sudah mengirimkan surat pemanggilan kepada Amar Zoni, selaku tergugat untuk hadir dalam persidangan, namun tidak dipenuhi. Kamal menyebut sidang kedua perceraian Iris Bella dan Amar Zoni akan digelar pada tanggal 23 November tahun 2023. Majelis Hakim meminta Iris hadir dalam persidangan. Karena tadi Iris Bella tidak hadir, maka Majelis Hakim meminta Iris Bella melalui kuasa hukumnya datang pada sidang berikutnya. Untuk Amar dipanggil, pertemuan pertama kami lakukan upaya perdamaian dan proses mediasi di pengadilan, ujar Kamal Sharif. Diberitakan sebelumnya, Iris Bella resmi dinikahi Amar Zoni pada tanggal 28 April tahun 2019. Selama empat tahun menikah, keduanya dikaruniai dua anak.